Halo semuanya selamat datang kembali channel jagoan helm Mbahara gua bang Semmy Terakhir video gua berarti sama Radit tahun lalu Wih udah setahun nih ke inframe Nah ini depan gua Sudah ada dus helm Dusnya kayak gak asing deh Oke jadi hari ini Ini dari Amerika nih helmnya Set Kayaknya belum pernah kita bikin video unboxing Bell ya Kayak Airoh kemarin Nah hari ini Gua pengen unboxing helm dari Amerika Yaitu Yang sudah kalian lihat nih tulisannya Bell Bukan lonceng ya Bellnya Ini dari Amerika Nah biasanya Bell ini yang gua lihat Helm-helmnya tuh Lebih ke arah retro-retro gini nih Kayak yang samping kanan kiri nih yang muter-muter nih Yang eliminator Kalau yang ini Nah kalau yang kita unboxing ini adalah Browser Dengan motif Matte grey black Berarti dua warna nih Grey dan black Oke Helmnya seperti apa Dominant dusnya gak asing ya Oke Yang pertama Dapet Ini kayak Pfizer gitu nih Tuh masih di Pegging ya Masih di dalam Terus Helm Sama apalagi nih Sama manual book dan sticker Udah sih Itu aja Bang mohon maaf bang Donut bang Nggak ada bang Donut bang Bang Donut bang Donut bang Donut Oke Gue taruh bawa dulu Untuk sarungnya sendiri Dominantnya warna Merah Tapi nggak juga sih Kalau yang Ini eliminator Lebih mewah nih gue lihatnya Tuh Krem coklat begitu Terus lebih tebel Tuker bang Hah Tuker Enggak ini buat sarung bantal Hehehe Tebel soal enak Oke Dominant warna merah Terus Bahannya kayak bahan Apa ya Kayak Zaman-zaman Tas dulu tuh yang Kayak tas yang biasa gue pake tuh Yang dua gitu Kayak bahan-bahan parasut Nah helmnya seperti apa Untuk yang browser ini Nah ini dia Untuk si Bell Browser Keren ya Hehehe Niatan nggak di kamera Gradasi warnanya Hah Kayak Star Wars malah gue liatnya Nggak ada yang Yang di sininya putih tuh Yang listnya sini putih tuh Tuh ada tuh Di atas tuh Itu kayak Star Wars ya Sumpah Nah si Pfizer yang tadi itu Dia ngegantiin si kaca yang ini nih Nih Nggak bisa dibuka Nah Ini kan bawaannya kacanya bening Jadi bisa diganti pake Yang darknya Untuk yang unboxing ini Warna grey matte Terus di atasnya Terus di atasnya sini tuh ada Apa Kayak Bener-bener ngelambangin Dia dari Amerikanya nih Ciri khasnya kan Bendera kayak Amerika juga ada bintang-bintangnya gini Gradasinya kotak-kotak begini nih Tuh Bell Untuk yang gue pegang ini Size-nya L Dengar lingkar kepala 5960 Gitu Dan uniknya Bell Browser ini bisa dibilang adalah Modular Crossover Apa sih modular Crossover itu Jadi modular Crossover Helm modular Tapi posisinya dia bukan yang flip up Atau yang ke atas bawah Tapi dia modelnya yang moncongnya ini bisa dilepas pasang Remove Tuh disini tuh Tulisannya Jadi majuin ke depan gitu Bagaimana cara bukanya Oh Ini tinggal didorong ke belakang Bagian si putih-putih ini nih Nih Didorong ke belakang Nanti dia lepas Satu lagi Nah Jadi dia Bisa Ala-ala retro gitu coy Tuh Mohon maaf itu dari tadi ngapain dipakai mulu itu Palanya dingin Eh palanya dingin Udah sih Kalau ventilasi dia ada satu disini Tinggal di slide maju mundur Terus Kalau secara busa Sebenarnya karakternya si bel sih Oh dia crown padnya ternyata bisa dilepas pasang Jadi remove nya ini tinggal di tarik ada kancingnya Tuh Jadi bisa dicuci Ini kalau kalian nyuci helm Jangan di Cuci sama batok-batoknya ya Ini busanya bisa dilepas Jadi buka Hah? Oh iya kalau nanya ini ada lubang intercom nya nggak Kalau secara kasat mata sih Ini untuk space coping nya dia ada segini nih Nah Nanti mungkin di Apa? Di perjelas pakai cinematic Feel gue sih ini Untuk speaker intercom ya Kayaknya nggak muat sih Soalnya ini dia Bener-bener di bawah banget sini Tapi nggak tau sih Iya sih kayaknya ini nggak muat soalnya dia ada ininya lagi nih Kalau kelihatan disini dipegang tuh dia ada stereo foam nya lagi Untuk si Bell ini Ah iya kan ada kan Oke Thank you Sherlock Oh mumpung gue kan pengguna kacamata ya Jadi Sekalian kali ya kita pengen tau ya Enak nggak nih kalau dipakai buat user kacamata Si helm Bell Browser ini Browser ya? Baca apa sih Browser? Browser Browser Salah sebut gue Browser ya? Bukan browser Bukan browser Beda lagi Buzzer iya kali Parah emang radit Untuk tali penguncian nya dia menggunakan yang sistem Micro lock Dia micro lock Eh Kurang lebih penampakannya seperti ini nih Ini gue belum pakai kacamata ya Jadi kurang lebih Hmm Apa ya? Kalau dibilang helm ini kalau dibuka ke helm catok Atau helm cakil nggak sih? Ehm Bisa kalian lihat nih Ehm Si helm ini dengan lingkar kepala gue yang 59 Posisi nutupnya bagian sini nih Jadi cuma segini nih tutupnya Mungkin buat 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 daily daily Jangan jalan lucu ya Pakai ini Ehm Sayangnya Dengan kacamata gue yang framenya seperti ini Di kuping gue sebelah kiri ini nggak bisa masuk Jadi dia ketahan sama busanya disini Nah tadi yang gue rasain adalah Di bagian Apa sih namanya itu di bagian atas kuping sini nih Bagian atas kuping Itu agak sedikit Ketekan sih Cuman Kalau dipake Feel jalan Gue kurang Tahu nih gimana Nanti mungkin Si Radit akan road review Helm ini si Browser ini Soalnya tadi dia request Udah lah sekalian aja gue road review Gerti gitu Tapi kalau misalkan Gue Naik size XL Harusnya sih Lebih enak ya Size nya ya Dibandingkan gue pake L Artinya di browser ini Mungkin bisa dibilang tidak true fit Dibandingkan helm helm yang lainnya Oke Mungkin beda kepala Beda benua beda kepala kali ya Kalau waktu itu Pernah sharing sama Radit Jadi Ada yang bilang Orang Asia bisa Bikin helm Enak untuk Orang Euro Sedangkan Untuk di Euro Belum tentu Fitment nya lebih enak Buat orang Asia Ya gak? Kayak gitu kan Jadi mungkin Bisa dibilang Ketika kalian beli helm Helm untuk Euro Ada baiknya di pitting dulu sih Jadi biar tau Antara true fit Atau Harus up size Gitu Ini Amrik pak Eh iya beda ya Amrik ya Sorry 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 Ini Amrik ya Lupa gue aduh Tahunya Asia sama Euro Hahaha Karena gue sendiri cukup Cukup asing dengan Maksudnya dengan Bell ini kan Paling yang Paling yang sering terlihat tuh Bell star ya Bell star Rock Terus apalagi Bukan Beda Apalagi ya Eliminator mungkin ya Eliminator juga termasuk nih Bullet 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 lucu gitu Bullet Oh Bullet ya Bullet 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 Sama Mungkin yang ini kali ya Apa Yang custom 500 Itu juga termasuk yang Paling banyak dicari Untuk Line up Dari helm Bell Nah Berapa harganya Kalo temen temen pengen Milikin helm Si Bell Browser ini Untuk yang motif ini Yang ada Bintang bintang amerikanya Ini Dibanderol Dengan harga 4.600.000 Kalian udah dapet Ini nya Terus Tadi Dapet Duckvisor Sama manual book Terus sama sarungnya Berasa sih bedanya Premium banget Nih Di dalamnya ada lagi Ya mungkin Singkatnya Seperti itu Untuk unboxing Helm Bell Browser ini Kalo kalian tertarik Kalo kalian pengen liat langsung Helmnya Kalian bisa langsung dateng Ke Rukwarkadia BD120 Grand Galaxy Bekasi Selatan Kalo ada yang nanya Lagi komen Bang Alamatnya dimana Bang Alamatnya dimana Berarti lo nontonnya gak sampai akhir Gitu aja Buat yang luar daerah Kalian bisa cek Linknya di deskripsi box Nanti ditaruh linknya Tokopedia Shopee Bukalapak Blibli Lazada Ada semua pokoknya Itu kalian langsung Cek aja Oh iya Info tambahan Buat temen-temen Yang membeli helm Di jagoan helm Di atas Nominal 2 juta Untuk helmnya aja Kalian akan mendapatkan promo spesial Bukan promo sih Jatuhnya kayak bonus sih Jadi kalian akan mendapatkan apa? Kalian akan mendapatkan Kaos jagoan helm Atau tim jagoan Ada sampelnya gak ya? Di dalam situ Masih ada gak sampelnya? Nah Oke Sample nya Kayak gini nih Contohnya Sebenernya ada yang baru sih Jadi Dia warnanya Silver Terus Patah-patah gitu Jadi temen-temen Ketika membeli helm Dengan nominal Helmnya aja ya 2 juta Temen-temen akan mendapatkan Kaos tim jagoan Gitu Main kan? Beli helm dapet kaos Malahan kaos ya berarti Dan harus beli helm dulu 2 juta Baru dapet kaosnya Kalau misalnya temen-temen mau beli Juga bisa Datang aja langsung ke GX Store Itu Lokasinya 1 ruko Dari toko Yang helm Jadi di toko Aparelnya Kalau di toko helmnya itu kan BD120 Kalau yang untuk GX Store Itu ada di BD118 Beda 1 ruko Kalau 2 ruko Eh 1 apa 2 ya? Itu kan ya berarti ya Satu kan ya? Beda 1 ruko gitu Jadi BD120 Terus Cafe Baru sampingnya lagi GX Store Nah kalau kalian mau beli jaket Terus Baju Saru tangan dan lain-lain Bisa langsung ke GX Store juga Buat yang luar daerah nanti Linknya di bawah Gue Bang Semi Kita ketemu di video selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih